selamat menikmati jumpa lagi dengan kami lancar motor daya luhur untuk kesempatan sore hari ini ya cuacanya agak mendung ini agak gelap kita kedatangan L300 dengan keluhan suara kasar seperti yang kita dengarkan tadi ya ketika mobilnya digoyang untuk suaranya itu terdengar jelas kemudian ketika setirnya kita belokkan ya untuk kanan dan ke kiri suaranya juga terdengar jelas untuk kasus atau keluhan suara seperti ini ya ada dua faktor biasanya yang terjadi di mobil L300 diesel namun sebelum kita ke pembongkaran kami sedikit jelaskan dulu disini ya untuk kasus atau keluhan suara seperti ini untuk membedakan antara dari busing sayap atau dari bell join ya karena untuk suara seperti ini biasanya sumbernya itu dari dua bagian tersebut kalau tidak dari bell join untuk sumber suaranya itu dari bagian busing sayap yang sudah haus atau rusak untuk membedakan antara bell join atau busing sayap yang kena kita bisa melihat atau mendengarkan dari ketika posisi setir digoyang ya apabila posisi setir digoyang untuk suaranya itu muncul atau keluar sudah dipastikan untuk sumber keluhannya atau sumber kerusakannya itu dari bagian bell join tapi apabila posisi setir digoyang tidak timbul suara namun apabila posisi mobil dinaik turunkan ya digoyang seperti tadi untuk suaranya itu muncul sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya di bagian busing sayap bisa dimengerti ya apabila posisi suaranya itu muncul ketika setir dibelok dan mobil digoyang sudah dipastikan untuk sumber suaranya itu dari bagian bell join namun apabila muncul suaranya itu ketika hanya saat mobil digoyang ya tidak dibelokkan setir atau dengan kata lain kalau dibelokkan setir itu tidak ada suara tapi kalau digoyang muncul suaranya sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya itu dari bagian busing sayap yang mengalami keausan dan sedikit catatan lagi ya disini khususnya untuk pengguna mobil L300 diesel apabila sudah menemukan keluhan atau kendala suara seperti ini di bagian bell join ya khususnya mobil L300 jangan sampai menunggu terlalu lama untuk melakukan penggantian karena khususnya di mobil L300 itu apabila bell join sudah aus atau rusak seperti ini kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan untuk bell joinnya itu bisa lepas ya atau jebol karena untuk posisi bell joinnya itu bisa kelihatan posisinya disini di dalam mendapat tekanan dari spring di bagian sayapnya di bawah apabila bell join rusak di pasangan itu kemungkinan besar atau kami sering menemui ya kejadian untuk posisi bell joinnya itu lepas akibat tekanan dari spring dari sini dan mohon diperhatikan ya disini untuk L300 yang sering kami temui apabila sudah ada suara seperti ini lalu dibiarkan tidak diganti menurut pengalaman yang sering kami temui ya disini untuk suaranya itu biasanya hilang walaupun tidak diganti tapi jangan salah apabila setelah timbul suara seperti ini kemudian dibiarkan tidak segera diganti dan suaranya itu hilang maka sudah dipastikan untuk lepasnya bell join itu untuk jaraknya atau waktunya itu sudah sangat dekat ya kurang lebih seperti itu makanya jangan sampai salah perhitungan atau salah prediksi disini apabila bell join sudah bunyi seperti ini dibiarkan kemudian suaranya hilang itu penyakitnya bukan sembuh justru itu menandakan untuk posisi bell joinnya sudah parah ya sudah lewat dari parah dan kemungkinan besar tidak lama langsung jebol untuk posisi bell joinnya maka langkah lebih baiknya sebelum terjadi hal seperti itu atau jebolnya bell join langkah lebih baiknya untuk melakukan penggantian di bagian bell join karena apabila dibiarkan sampai jebol sudah kita ketahui untuk efeknya itu lumayan fatal ya malah bisa dipastikan untuk pad yang lain juga bisa ikut hancur oke itu sedikit berbagai pengalaman ya dari kami oke untuk langkah selanjutnya kita proses pembongkaran bell join ya disini untuk membuka bell join L300 disini sebenarnya tidak terlalu ribet ya karena kita hanya cukup melepas 4 buah baut pengikat ya disini mur 24 bisa kelihatan disini setelah kita lepas untuk sepi penguncin ini kita kenorkan untuk posisi murnya kemudian kita buka 3 buah baut 14 disini sementara untuk baut yang tengah ini paten ya kita lepas mur dari bawah disini kemudian yang harus diperhatikan ketika melepas bell join disini ya diusahakan untuk posisi sayapnya itu dibawah ditahan memakai dongkrak ya karena yang ditakutkan ketika proses pemukulan disini atau melepas bell join takutnya untuk posisi sayapnya itu mental karena ada tekanan dari spring atau bisa saja untuk posisi murnya itu jangan dilepas ya kita kenorkan beberapa putaran tapi jangan sampai murnya itu dilepas untuk menghindari hal seperti yang kami katakan tadi oke untuk langkah selanjutnya kita proses penggantian bell join selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.